Oke, sekarang saya modelin ke teman-teman, interior dari Volvo FH12 Gaptor Tri XL, Gen 1 460, 6x2 midlift, yang oranye, let's go, punya Wirema Merchumetal. Kita mulai dari door trim, nah itu untuk kaca aktif ya, sudah dikasih scotlet di luar, kaca film, ini door trimnya full plastik sama pine blue dulu ya. Di sini ada lampu untuk pintu, dia sudah dimatiin sama sopirnya, ini mana merah, ini ada cup holder sama laci, terus ada speaker, ada sandaran tangan, disana ada pengaturan ini ya, power window, sama ini ada untuk vakum, ini untuk engsel, ini untuk selang vakum pintu. Dan ini untuk cover footstep-nya, dan di sini ada footstep, 3 biji, dia stainless, di sini ada bolongan untuk motor power steering, di sini ada karpet, khas Volvo, ada handbar, 2 biji kiri kanan, sebelum kita ketuas-tuas kita lihat dulu nomenklatur, nah itu ya, ternyata via ke SRS airbag, ya terkenal sudah dilengkapi dengan SRS airbag, ini ada keterangan nah itu untuk keSCotlet putih ini ada ganti ini ada ganti-ganti standar inde «sinkotlet» Ini untuk VN dari Inggrisnya, ini juga sama, untuk glatt-coupling Untuk atur air suspensi fiturnya Ini untuk rematnya sudah tidak ada lagi ya, jadi benar-benar cuma bisa diangkat doang, yang tengah di atas tidak mengangkatnya Terus untuk fill joknya seperti ini, seatbeltnya sudah menyatu dengan sandaran bahu Fiturnya apa saja, pertama dia bisa maju-mundur, terus ini seharusnya ada angin, cuma suspensinya dimatikan sama sopirnya Ini ditambahkan lagi dudukan biar lebih tinggi, bisa maju-mundur Terus ini bisa untuk mengatur yang ini mau rendah atau tinggi Ini untuk mengatur rilis angin atau dapatkan angin, ini untuk mengatur keras terlalu lembut Ini juga perang lebih sama ya, untuk hotel angin Ini nama-nama, ini untuk heater, ini ada logo polvo Itu untuk setel bahu sama setel kapal ini ya, sandaran kepala Dan itu bahan joknya dia blue drew, tapi yang di atas ini sudah dikasih sarung Sedangkan untuk yang di sini, ini ada pedal rem, pedal gas, ini ada pedal setir Itu untuk sick ring, buat scan kerusakan, OBD, OBD scanner ya Ada speaker lagi, dan sekarang kita coba masuk ke dalam ya Nah ini model, ini model karpetnya Nah ini joknya ya Ini sandarannya, ini untuk setel, ini tetap dengan jok Terus untuk tirai, dia ada untuk petuduk sama untuk ini ya Tutupin tempat tidur Terus di sini ada semacam detektor asap ya Terus di sini juga ada lampu Ya ada lampu tuh Dia tirai yang untuk di tengah Ini ada tali penahan ya Untuk tahan ini Kasur atas, terus ada jaring Sebelah kiri juga sama Nah spesialnya lagi, dia ada tempat tidur 2 biji ya Atas bawah Terus ada bagasi tambahan, yang di belakang dia 3 biji ya Modelnya tirai Tapi lampunya enggak mati Pasti ada lampu Lampu ini juga ada dua, cuma yang ini ada cover Yang di sana covernya ada pas Ini joknya Nah, ada fokus Sekarang kita masuk secara penuh ya Sebelumnya kita lihat lagi door trim seperti ini Di sini Pengaturan spionnya, sayangnya masih manual ya Di sini ada Deeplogger untuk spion Ada power window untuk sopiran kernyat Ini untuk handle buka pintu, kita dihasilkan di rantangan Sekarang kita tutup Ini pakai kaca film solar grid ya Di sini tadi ada handlebar Itu ada tuas untuk buka bagasi kiri Itu remote-nya ya Ini remote buat ngatur air source-nya Terus di sini ada lever AC Ada untuk pengaturan lampu Ini bisa lampu kabut ya Lampu kabut Terus ada pengaturan Kecaran instrument cluster Terus ada untuk hazard Di sini ada untuk lampu trailer Ada dummy tombol Ada pedal-pedal Untuk karpet Ini setir Dia bahannya plastik Tapi ini sudah lapis kulit ya Laksanya ada dua Yang ini keong Eh ini keong Ini yang biasa Ini untuk pengaturan Entertainment System Ini dummy Main clusternya seperti itu Ada untuk RPM 1mm 1mm MID Solar Angin 1mm Angin 2mm Tekanan turbo Itu untuk indicator oli ya Duluanya Itu yang suhu Itu untuk indicator liter oli Ini untuk tuas Sand lampu Sama cruise control Cuman cruise control Sudah tidak aktif lagi Ini ada pengaturan Untuk retarder Atau rem bantuan Ini ada tiga level Dan ini Ada tuas untuk Ngatur wiper Sama ngatur MID Di sini Lihat Tombol-tombolnya Itu ya Tombolnya Setiapnya bisa diatur Tilt dan Teras kopik Di situ ada Tombol untuk Denkit kabin elektrik Cuman elektriknya Sudah mati Diputus Ini untuk bombal solar Otomatis Ini dummy tombol Terus ini untuk ABS Dan ini untuk krem Krem kepala Ini full Ini full sampai kepala Ini cuma sampai buntuk Nah ini dia Dummy tombol Semuanya Ini ada lever AC Ini dummy tombol Lagi dummy tombol Ini untuk Naikin suspensi Tengah ya Naikin gas tengah Karena dia mid lift Terus ini untuk Differential Ini untuk kuncinya Dummy lagi Dummy lagi Ini untuk heater kabin Untuk kemas kabin Untuk lampu kabin Tuh Ini untuk laci kebuka Ini untuk door trim atas ya Ini untuk door trim atas ya Ini ada defogger Ada speaker Ini juga ada defogger lagi 2 biji Ini untuk laci kebuka tadi Ini untuk kipas Karena AC nya udah ga main lagi Ini tipnya Ini tipnya Ada yang type ori Volvo Ada yang cempatan Punya Hino Ini masih bisa masukin kaset ya Motornya nungkap Ini untuk Hino Dia Sama nanti Tapi ini udah bisa USB Sama ada jack nya Ini untuk motor AC Saya ingat AC nya udah mati ya Jadi ini Buat motor suhu Buat motor Cepatan Semburan angin Motoran arah semburan Ini bisa defogger juga Ini untuk air circulation Ini untuk hidupin AC Ini untuk Ini untuk Motor Ram Ini rem trailer Ini untuk Traction control Kami tombol Kena diametrik Jadi dia Ga ada pedal Koperin ya Situ ada Abak lagi Ini ada laci kebuka Sini juga ada lampu nya Kalau ga sara Ini ya Oh tentu Ayo Ini Ini untuk Botol Cup holder Nelaci kebuka Tadi Ini Kuburan mesin Ada Karpetnya Kuburannya setinggi Hampir mata kaki Di atasnya Ya Transmisinya Amt i-shift 12 speed Tapi Tapi untuk pencetan Turun gigi Pas manual Dipindah kesini Karena Yang aslinya Sudah rusak Tapi untuk kuncin dan Mekanisme Masih Normal ya Ini juga Ada model economy power Ada Laci Ketutup Bukannya begini Dari kasur nya Cuman yang ini Udah Busanya udah hilang Udah Lost gitu dia Di sana Ada speaker Ada lampu Itu masih aktif Lampunya Ada jaring-jaring Di sana ada heater Untuk tempat tidur Cuman udah Ngelatur semua ya Ada speaker Lampu Samping Jaring samping Atau penyimpanan samping Terus ada Tirai Sekarang kita coba ke tengah Untung kita ke tengah Di sini ada Bagasi Bagasi Laci gitu Jok Jok Karnet nya Dia Standar Sintasnya Banyatu juga Dengan jok Ini bisa Didepit ya Tuh Arturannya Dan bisa Dimaju mundurin juga Tuh ada Rail nya Ini untuk Door trim Dia Gak lupa Disini juga Ada Holder Ada Asbak Ada Power outlet Dan ini Seluruhan Dashboard nya Dia pakai Door trim hitam Dan Silver ya Untuk Karnet Dia Trim silver nya Di stickerin Sama ada AC Lover AC Ini Karpet Di sini ada Rumah Untuk Secaring Secaring Di sini juga Door trim nya Untuk Karnet Sama dengan Sopir Dia ada Handle bar 2 Untuk Buka Kaca Secara elektrik Tepor Window Itu untuk candle Buka Pintu Buka Bukar Bukar Lampu 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 Sekarang Kita lihat Bagasi Atas Dia ada 1 2 3 Bagian Sini Ada Tacograph Aktif Ya 1943 443.000 meteran untuk tombol lampu kami tombol terus itu untuk lampu jidat ini lampu jidat terus ini nggak tahu untuk apa untuk sunroof dia mati ya tapi ya ini juga sangat jadi tetap sama tirai nya ini yang bagian kiri tadi tempat tidur ada hoknya sirkulasi udara terus pion kiri ya sama disini ada apar terus disini ada lampu bisa diarahin terus ada sun visor karena juga ada lampu ya ini juga ada sun visor untuk sopir oke mungkin sekian dulu untuk walk around dari interior Volvo FH12 Wattrooter XL yang 2005 bekas knowledge Inggris 6x2 perempuan midlift punya PT Widama Merchum Metal Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh